Saya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus jaksanak. Bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap, di ibu kota Nusantara. Itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Ibu kota pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy. Karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia. Besok ada beberapa titik lah. Gus minta tanggapannya, soal kemarin PKS ini kan menyebut kalau PKS menang kan ibu kota tetap di Jakarta. Yaitu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa. Tapi PKB punya komitmen yang sama, Gus? PKB sampai hari ini masih... Ya, yakin bahwa undang-undang IKN itu harus diaksanakan. Oke, terima kasih. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.